Intro Nah, gak bisa masuk ke atas sana terus Nah, kita kesini Waduh Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Apri Subroto Ini memenuhi request dari rekan-rekan yang menuliskan komentar di kolom komentar Yang ingin saya coba kembali berbagi visual Untuk kondisi saat ini Bendung Anci Panas yang berada di Kabupaten Sumedang Tepatnya di Cibuluh, ini di Kecamatan Ujung Jaya Ini Bendung Anci Panas Tapi saat ini masih ditutup, bro Masih ditutup ya Karena masih belum diresmikan rekan-rekan Saat ini masih belum diresmikan untuk Bendung Anci Panas ini Tapi nanti saya akan coba mendekati Bendung Anci Panasnya saja Menggunakan jalur pemancing Ataupun jalur warga sekitar ya Jadi nanti kita coba melewati jalur tersebut Dan coba juga melihat visualnya dari udara Oke lah, kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Ya, kita mulai Karena ini jalannya ditutup Jadi kita lewat jalur pemancing Itu sebenarnya sudah kelihatan sih Bendung Anci Panasnya itu Ya, nggak tahu Informasinya September 2023 Sampai Desember 2023 Sampai sekarang Februari belum diresmikan Sampai sekarang Februari belum diresmikan Begitu Tapi ini menjadi spot mancing baru Ya, menjadi spot mancing baru Buat para pecinta mancing Ataupun penghobi mancing ya Di Bendung Anci Panas ini Sayang, saya nggak bawa joran nih Karena nggak ada niat juga tadinya ke Bendung Anci Panas Tapi karena sudah sekalian lewat Jadi saya coba Sekalian berbagi visualisasinya saja Kita menggunakan jalur Jalan warga ini Bukan jalur utama menuju Bendung Anci Panas Itu jalur utamanya ke sana ya Sama seperti ke Sada Warna Bendungan Sada Warna pun sama Jalur utamanya saat ini pas dibuka sih Sudah bisa diakses Hanya saja Ya, seperti itu Jadi untuk Kendaraan yang nggak bisa masuk ke ini Ke Bendungannya Jadi hanya ke Tepian-tepian Bendungannya saja ya Ataupun ke jalan lingkarnya Gitu rekan-rekan Namun alhamdulillah kondisi jalannya Tidak terlalu buruk lah Kondisi jalannya tidak terlalu buruk Oke Kayaknya ini ban belakang saya Kurang enak sekali ya Gempes gitu Pada benar nggak lah Saya sudah merasakan ban belakang Ini kayaknya gempes kayaknya Aman lah Ya, karena kita akan coba Menuju arah atas nanti Kalau misalkan ke Arah tepiannya Kondisi jalannya Berupa tanah Tanah yang Apa ya istilahnya itu Tidak berupa pasir Saya agak ngeri ya Ngeri nantinya tanahnya itu Nempel di Sparkboard dan nggak bisa muter Nanti roda bannya Saya sudah pernah pengalaman Kejadian seperti itu Dan itu tidak mengenakan sekali Dan itu tidak mengenakan sekali Lama sekali saya membersihkannya Kalau nggak dicopot sparkboardnya Itu agak repot ya Nah ini kondisi jalannya seperti ini Kalau dari akses jalan warga Ataupun dari akses jalan Ya akses jalan warga lah ini Yang digunakan pemancing Para pemancing juga Oh suar biasa Cuacanya alhamdulillahnya cerah Aduh Salah Cuacanya alhamdulillahnya cerah Dan baterainya juga habis Ternyata pemirsa Aduh Tadi masih ada Sekarang baterainya habis Nih Nggak apa-apalah Kita habiskan Total Oke Oke Ya Saya harap sih dibangunnya Bendungan ini Sebenarnya sekaligus bisa menjadi Daya tarik wisata juga Sebenarnya ya Tapi kebanyakan dari Bendungan-bendungan baru Saat ini tuh Memang nggak bisa diakses ya Kayak bendungan Cipanas ini Dan juga bendungan Sadawarna Padahal itu Potensinya Tinggi sekali ya Jika dilakukan Jika dijadikan tempat wisata Begitu rekan-rekan Kita hanya bisa berwisatanya Di tepian bendungannya saja sih Tapi ya sudah Cukup mengobatilah Di tepian bendungannya juga Oh ini pasirnya Coba-coba Coba kemana nih Ya kayaknya kurang angin Pond belakang nih Ya kayaknya kurang angin Ya tidak apa-apa lah Tidak apa-apa lah Hihihi Nah itu di depan ya Kelihatan ya Mulai tersambung Dengan jalan Utama tadi Ke bendungan Cipanas Oke Nah itu di depan Sudah mulai kelihatan Jalan utamanya Ya Oke Lanjut kita ke depan Namun saya Gak ke bendungan Cipanasnya Rekrekan Karena memang Gak bisa diakses Nanti ke tepian Bendungannya saja Ke lokasi Para pemancing Ya Lokasi para pemancing Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kondisi jalan Jalannya tidak Tidak apa Istilahnya Ya istilahnya Tanahnya itu Tidak basah Malesnya itu Nempelnya itu Nempel ke sparkboardnya itu Nah nanti ke atas sana Kita tuh Ke atas sana Kalau gak salah Jalan itu juga Bisa ke Ungkal ya Pernah saya buatkan Videonya ke Ungkal itu Kemarin di update video sebelumnya tuh Yang bisa ke Ungkal Tapi tidak disarankan oleh Si bapak Karena memang jalannya Rusak parah ya Dan saya bawa istri juga Kalau bawa istri Kasian istri sayahnya Makam keramat Buyut Yang kisap Ke kanan Kita gak ke makam keramat Nah ini kelihatan Ada portal tuh Di depan Kalau ada penjaganya Mungkin tampaknya ditanya Ya kalau ada penjaganya Ditanya nih Mau kemana abangku Ini buka portalnya Saya sempat ke atas ya Karena yang gak tau juga sih Karena gak ada yang jaga juga Saya sempat ke atas Pernah nyoba ke atas tuh Langsung ditanya sama security Pak gak boleh kesini Katanya ah siap Langsung turun lagi kita Gitu Nah ini ke Atas itu ke kanan ya Jalannya ke kanan Nah kesana tuh Eh bukannya ini deng Salah salah Yang depan sana tuh Nah ini yang ini nih Yang ini Ke kanan ke atas sana tuh Nah itu di portal Gak bisa masuk ya tuh Nah gak bisa masuk Ke atas sana terus Nah kita kesini Kalau jalannya Tidak memungkinkan Saya balik lagi Gitu ya Tidak memaksakan diri Oke Amankah pemirsa Aman lah Cuma saya rasa ini Ben belakang kayaknya Kembes kayaknya Oh Oke Nah ini nih Kemana nih Kemana nih Kemana nih Nah kesini Nyari yang aman Ih burung Ada burung Nah ini kalau ke Mana Nah bukan kesini Kayaknya Masih kesini Kayaknya Hah Kemana ya Wah ini motor saya gembes Kayaknya nih Coba berhenti dulu lah Coba turun dulu Gembes ya Ah kurang angin Ternyata Kurang angin Coba lanjut gak ya Kalau lanjut ke atas sana Wah Ngeri eh Kalau berdua eh Masih jauh Masih jauh itu Kedepan sana tuh Wah ini kalau Misalkan ke Atas sana Kalau berdua Saya gak sanggup eh Itu harus ke atas sana Itu nancak banget Jalannya tuh Nancak banget Kayaknya saya nerbangin run aja deh Ya Kayaknya saya nerbangin run aja lah Coba saya lah tuh 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 Saya perlihatkan tuh atas Ada yang mogok juga kayaknya Sampai atas sana tuh Mau coba lanjut Ntar si istri Tanya istri ya Mau coba lanjut gak Mau coba lanjut gak bun Enggak Hah Kalau lanjut Nancaknya kayak gitu banget tuh Itu motor atas juga mogok Wah sorry ya Kita gak sampai atas nih Kalau berdua ini agak Lumayan eh Kalau sendiri sih masih aman Kalau berdua agak repot Kondisi jalan seperti ini juga Kasian juga tidak memaksakan diri Kita coba Langsung take off aja Pakai drone aja ya Kita liatnya ya Oke Jadi ikuti terus videonya Ya setelah Tadi sebelumnya kita coba Menyusuri dari Awal ya Dari jalan utama Cijilak Cikamurang Bahkan tadi Dari gerbang Masuk Bendungan Cipanas Namun memang masih ditutup Karena belum diresmikan Atau Ya gak tau lah Seperti apa Alasannya masih ditutup Betul Begitu rekan-rekan Lalu melalui jalan Akses warga Menuju bendungan Cipanas ini Rencananya tadi Saya mau ke Tepian bendungan Cipanas Namun jalannya Kayaknya tidak memungkinkan Karena saya berdua Sama istri ini Jadi ya kasihan lah Terus menanjak juga Agak ngeri juga Gitu rekan-rekan Oke kita coba Lihat dari pandangan udara Saja ya Pertama-tama Kita coba lihat Dulu ini kondisi jalan Yang nanti ke atas itu Pengen tau Saya penasaran Sekaligus melihat Kondisi saat ini Di bendungan Cipanasnya Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke Ini sudah mulai kelihatan nih Jalan yang Tadinya harus saya lewati Rekan-rekan Ini jalan yang Tadi harus saya lewati Namun Karena kondisinya Menanjak seperti ini Ternyata Coba lihat ya Menanjak dan juga Berbatu dan Berupa pasir nih Kalau berdua Agak repot juga Rekan-rekan Ini kalau sama istri Kasian lah Nanti saya hanya yang nyantai Nyampir motornya Atau mengendari motornya Tapi istri nantinya yang Haa-haa Biasanya ibu-ibu begitu ya Kekawatirannya berlebih Biasanya begitu Jadi saya cari aman saja Saya coba Bagikan visualnya Melalui pandangan udara saja Oke Rekan-rekan Ternyata di atas ini Nah itu sudah mulai kelihatan Sebenarnya Benung Anci Panasnya ya Itu ya Nah itu Ini ada rumah atau apa nih Di puncak nih Puncak bukit nih Tuh Benung Anci Panasnya Sudah mulai kelihatan Nah ini kita tahu apa Rumah ataupun Bangunan ini Bangunan gubuk Melik Petani Tanpanya atau seperti apa Oke coba kita lihat lagi nih Ke jalan sini Tadinya saya mau kesini Tujuannya Tapi ternyata jalannya Tidak memungkinkan Oh iya Dan ini jalan ini juga Bisa ke Daerah Ungkal Rekan-rekan Yang kemarin sempat Saya buatkan videonya itu Ke daerah Ungkal Ungkalnya itu ada di depan sana Tuh Jauh ya Jauh sekali Nah ini Jalan yang Nanti kita lewati Harusnya kita lewati Bukan nanti Harus kita lewati Tapi ternyata saya Tidak sanggup lah Kesana Nah ini sampai ke bawah Nantinya turun Ke bawah sini Biasanya suka ada Ini pemancing Yang cari referensi Biasanya Ya ini mudah-mudahan Bisa menjadi referensi ya Perjalanan buat Para pemancing Yang akan ke Benung Anci Panas Yang akan Melakukan Hobi mancing Sama seperti Saya Sebenarnya Nah ini Ke bawah Nantinya coba Kita lihat lagi Ke bawahnya Nanti ke arah Mana nih Wah ini Kelihatan Batuannya besar ya Batuannya besar nih Kelihatan ini Wah untung Saya gak ke atas Untung Saya gak ke atas Karena Bisa dilihat Jalannya Kondisinya berupa Tanah Merah Merah Kalau tanah Merah Saya itu takut Nempel di ban Motor Nanti Nempel di Sparkboard Gak bisa dilepas Tanah merah Agak repot ya Oke Coba kita Lihat Ini jalurnya Sampai ke arah Depan sana Ya ini pun Kedengeran ya Suara sepeda motor Kayak itu Para Oh bukan Petani Saya kira Pemancing Petani Nah ini Sampai kesini Terus Kedepan Oh Mancing juga Kayaknya Si bapak itu Nah ini Sampai kesini Rekan-rekan Kalau sendiri Saya berani Sebenarnya Karena ini berdua Sama istri Kasian Nah Sampai kesini Karena ini berdua Jadi saya gak Kasian lah Sama istri lah Kalau sendiri Berani saya Nah Coba bisa dilihat Ini sudah Mulai ada Sepeda motor Pemancing Kelihatan Tentu pantulan Dari si Spion Tapi pemancingnya Oh ini yang Berpayung Berpayung Apa ini Yang berpayung Ini pemancing Rekan-rekan Nah seperti inilah Kondisi saat ini Di bendungan Cipanas Ternyata Jika melalui Jalur yang Tadi kita lewati Sampai ke atasnya Dan untuk Bendungan Cipanas Saat ini Kondisinya Seperti ini Rekan-rekan Ya Bendungan Cipanas Saat ini Debit airnya Tampaknya memang Meningkat ya Dibandingkan Terakhir saya kesini Dibandingkan Terakhir saya kesini Debit airnya Sudah mulai meningkat Coba Saya spillkan Saya perlihatkan Kepada Rekan-rekan Nah ini ya Sama ada pulau-pulau Juga ternyata ya Ada pulau-pulau juga Ya untuk Bendungan Cipanas Ini menenggelamkan Beberapa desa Yang saya tahu Itu desa Karanglayung Desa Cibuluh Tidak menenggelamkan Desanya Tapi ya sebagian Wilayahnya Begitu Sebagian wilayahnya Desa Cibuluh Dan juga desa Ungkah Rekan-rekan Nah coba dilihat Wih Sama ini luasnya ya Lumayan luas juga nih Hampir seribu hektare lebih Rekan-rekan Untuk Gendangan air Di Bendungan Cipanas ini Bendungan Cipanas Ini Memotong jalur Dari sungai Cipanas Rekan-rekan ya Dari Kecamatan Congriang Eh Kelihatan itu ada Apa namanya Jembatan Kadong-dong Kayaknya Oh jembatan itu Jembatan Congriang Ternyata Nah itu di depan Jembatan Congriang tuh Kelihatan tuh Ya jembatan Congriang Kayaknya betul Itu jembatan Congriang Jalan tol Cisum Dawul Oh jembatan Kadong-dong Juga Kurang begitu jelas sih ya Tapi gak mungkin Saya ke depan sana Jaraknya berpuluh-puluh Kilo itu sampai Oh jembatan Kadong-dong Ini Ini jembatan Kadong-dong Yang nantinya Oh enggak Congriang Congriang Jembatan Congriang Yang depannya sana itu Kayaknya besi pembatas Diterase Belokan dari Congriang Rekan-rekan Nah ini jembatan Kadong-dongnya Sebelah sini nih Harusnya nih Jembatan Kadong-dongnya Harusnya Kadong-dong Jembatan Kadong-dongnya Harus sebelah sini Harusnya Ya tertutup bukit ternyata Ya tertutup bukit Jembatan Kadong-dongnya Sayang Nah itu Ungkal Di sebelah sana Saya sudah sempat membuatkan videonya Untuk di Ungkal Desa Ungkal sana Kita eksplore Desa Ungkal Ini cuacanya luar biasa ya Cerah sekali Cerah sekali cuacanya Rekan-rekan Nah seperti inilah kondisi Bendungan Cipana saat ini Untuk gedangan airnya Bisa diakses dari Cibuluh Dan juga dari Ungkal Namun dari Ungkal Gak recommended Karena jalannya Seperti itulah Dan ini Gunung Tampemas Yang berdiri sangat gagah Dan juga cantik sekali saat ini Gunung Tampemas Sedang sangat cantik sekali Saat kita buat video Wah ini berkah Luar biasa ya Oke kita coba kembali ke Mana? Ke Bendungan Cipanas lagi kah? Coba ke sisi depan sana ya Penasaran Sisi depan sana tuh Ya berarti ini Bendungan ketiga Yang ada di Kabupaten Sumedang Yang saat ini Masih belum dirismikan ya Saat ini masih belum dirismikan Rekan-rekan Untuk Bendungan Cipanas ini Dari Yang pertama itu Bendungan Jati Gede Yang sudah dirismikan Dari tahun 2015 Atau 17 Saya rupa itu 15 kalau gak salah ya Atau 17 ya 17 gitu Ya Itu Bendungan Jati Gede Dan selanjutnya Ada Bendungan Sada Warna Nah Sada Warna itu Di daerah Sumedang sama Tapi itu Di desa Tanjung Dan juga Desa Sada Warna Sada Warnanya Masuknya Subang sih Kabupaten Subang ya Bukan Kabupaten Sumedang Rekan-rekan Jadi berada di dua wilayah ya Di dua wilayah Pakai yah lagi saya Nah ini juga Ada akses jalan juga Ternyata Menuju tempat pemancingan Ataupun spot mancing Tampaknya ya Ya betul Ini ada jalan juga Ada akses jalan juga Gak tau ini Dari mana akses jalannya Cuman ini Malah lebih ngeri ya Jauh lebih ngeri Karena jalannya tanah Ini harus pakai motor trail Ini Ya harus pakai motor trail ya Nah itu coba lihat Wai ngeri 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 Kawat hutan Hutan ini rakan Hutan 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 Rakan Ya begitulah Nah ini kita kembali ke Bendungan Cipanasnya Tapi saya masih penasaran eh Jalan-jalan yang tadi Jalan yang Kita lewati tadi Sampai kemana ya Penasaran gak? Coba ya Lihat lagi ya Penasaran ya Kalau Bendungan Cipanasnya Seperti inilah Coba kita dekati Bendungan Cipanasnya Nah ini Bendungan Cipanas Ini tampaknya Bangunan Pantau Bangunan Pantau Ketinggian Bendungan Cipanas Tampaknya Coba kita lihat Ini ada logo Kementerian PUPR Dan juga PT Berantas Abi Peraya Tampaknya Salah aku pelaksana Proyek pembangunan Bendungan Cipanas ini Nah ini dia Nah ada taman-tamannya Di atas itu Ada taman-tamannya Jadi cantik sekali Sebenarnya Ya Bendungan Cipanas ini Cantik sekali Di atasnya itu ada Taman-tamannya Kalau jadi obyek wisata ini Luar biasa Pasti yang datang ini Membludak Yang datang membludak Ini parkiran gak cukup Ini dimana juga Parkirnya coba ya Masa di atas bendungan Ini luar biasa nih Ya Bendungan Cipanas Ada tulisan itu Ya Bendungan Cipanas Nah ini bendungnya Atau bendungannya Mohon maaf Bangunan bendungannya Ya ini konstruksi bendungannya Tingginya sekitar 70 meter Kalau tidak salah Tingginya itu 70 meteran Sekitar 70 meteran Ya dan ini juga Diproyeksikan menjadi PLTA ke depannya Sekaligus menjadi Tempat penampungan Dan juga menahan Debit air yang keluar Dari sungai Cipanas Yang biasanya Selalu menjadi Sumber dari banjir Di daerah bawahnya Saat ini bisa ditahan Untuk kelebihan air Dari sungai Cipanas Nah ini bendungan Cipanas Oh ada logo wika juga Ternyata dan satunya Saya gak paham itu satunya Begitu rekennya Luar biasa Ya saya Kalau pengen tahu Duduknya ini di pinggir jalan sekali Jadi mohon maaf Tiga suaranya agak noise Sampai kendaraan yang melintas ya Nah ini redgan Bisa dilihat lah Bendungan Cipanas Tinggi sekali 70 meter Dari bawah pun Kelihatan sebenarnya tinggi ini Dan pemandangannya juga Luar biasa Nah itu Luas ya Bendungan Cipanas ya Sampai ke depan sana tuh Dan sampai saat ini Masih belum dirismikan Ya sampai saat ini Masih belum dirismikan Untuk bendungan Cipanas Oke selanjutnya Kita coba lihat Akses jalan utamanya Yang tadi sempat kita Lihat atau yang tadi Sempat saya perlihatkan Yang tidak bisa diakses Yang masih digempok Itu masih dikunci gembok Nah ini Backlight ya Kalau dari sini Backlight Oke Nah ini Kayaknya Kedepannya Akan menjadi titik Penyimpanan turbin Ataupun Jadi Membangkit listrik tenaga airnya Tampaknya disini Turbinnya Tampaknya ya Kurang paham juga sih Belum ada informasi Resmi Detail resmi Karena belum dilakukan Peresmian juga Ini tampaknya Begitu Oke dan ini ada kantor Nah ini kantor Bendungan Cipanasnya Kantor operator Bendungan Cipanasnya Kantornya pun ini Cukup estetik ya Cukup estetik Ada lapangan Dan juga ada Bangunan kantor Dan juga masjid Cukup estetik juga Sampai ke depan sana Nah ini sekaligus jalan Akses jalan Yang tadi kita lewati ya Ini akses jalan Tadi yang kita lewati Sorry Oke ini ada helipad nih Ada helipad Ya ini akses jalan Yang tadi kita lewati Ini akses jalan utama Dan tadi kita lewat Akses jalan warga ya Karena masih belum dibuka Untuk akses jalan utamanya Akses jalan warganya tuh Coba saya lihat kan Tadi kita Nah ini nih Tadi detik bertemunya disini nih Untuk akses jalan warga Ke akses utama Bendungan Cipanas Itu rekan Nah itu sampai ke depan sana Itu jalan utama Cicilag Cikamurang Yang di depannya Depan itu Jalan utama Cicilag Cikamurang Jadi bendungan Cipanas Bisa di akses Dari jalan utama Cicilag Cikamurang Oke jaraknya Sudah terlalu jauh Tampaknya Jika ke depan sana Tadi tempat saya take off Oke coba ya Coba coba lah Coba saya maksimalkan Oke Nah itu Tadi detik kita Mulai start perjalanannya Disana ya Nah itu bisa kelihatan ada mobil Begitu rekan-rekan Jadi untuk kondisi saat ini Bendungan Cipanas Sampai saat ini pun Masih belum dirismikan Namun memang Konstruksinya ini Sudah rampung Sudah selesai Sudah tidak ada pekerjaan lagi Hanya tinggal menunggu Peresmian saja Tampaknya ini Ya Mudah-mudahan Kita doakan saja Untuk bendungan Cipanas ini Semoga bermanfaat Untuk Masyarakat luas tentunya ya Dibangunnya bendungan Cipanas ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk Masyarakat luas Dan Tujuan dari dibangunnya juga Mudah-mudahan Berhasil terlaksana Yaitu Sebagai Apa namanya Saluran irigasi Ataupun pembantu irigasi Di daerah Sekitaran Sumedang Dan juga Indramayu Jadi biar persawahan Selalu Terus bercocok tanam Walaupun pada musim kemarau Begitu rekan-rekan Dan juga bisa menjadi Pembangkit listrik Tenaga air Dan juga bisa menjadi Ya stabilitas Ataupun penahan banjir Rekan-rekan ya Jadi Aliran sungai Cipanas Yang biasanya berlebih itu Dan Terjadi banjir Di sekitaran Indramayu dan Sumedang Bagian Cibuloh ini Mudah-mudahan Tidak terjadi lagi Dan Karena tertahan oleh Bendungan Cipanasnya Begitu rekan-rekan Coba kita kembali lagi Ini ke Bendungan Cipanas Saya asli tadi penasaran Masih penasaran deh Dengan jalan yang kita lewati tadi Penasaran sampai kemana Ada-ada kan penasaran enggak Tapi kayaknya Saya enggak buatkan lah Karena kondisi baterai kita Sudah 30% Enggak bakalan cukup kesana So ya Begitu tampaknya Untuk visual kondisi Saat ini di Bendungan Cipanas Yang sampai saat ini Saat ini pun Masih belum diresmikan Ya saat ini pun Masih belum diresmikan Namun untuk Tahap konstruksinya ini Sudah sangat-sangat terampung Hanya tinggal menunggu Proses keresmian saja Semoga bisa diresmikan Dalam waktu dekat Begitu ya Sampai jumpa nih Di video-video berikutnya Semoga video Kali ini yang saya buat Seputar Bendungan Cipanas Bisa bermanfaat Dan juga bisa menjadi Referensi baru Buat rekan-rekan semuanya Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati